Hai tes CC urung dicop nih oke tes tes deh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Didi Pras hari ini saya akan berbagi tips atau berbagi tutorial tentang membuat alat untuk melepas lampu SMD seperti ini alatnya seperti ini kita akan merakitnya ini apa nanti akan saya jelaskan Oke langsung saja ke videonya Oke alat yang dibutuhkan pertama adalah kabel seperti ini kabel bebas kalian bisa beli toko elektronik harganya murah Rp 5.000an kayu kalau kalian punya elemen pendingin lebih baik tapi saya ini menggunakan kayu ini versi murah dan juga elemen wajikom kalian beli saja di toko elektronik harganya kisaran Rp 3.000 sampai Rp 5.000 dan juga selotip saya sarankan untuk memakai selotip karet atau electrical selotip dan juga satu buah mur seperti ini Oke untuk merangkainya sangat mudah sekali pertama kalian posisikan kayunya seperti ini nah kayu ini untuk apa kayu ini untuk posisi atau dudukan supaya tidak goyang-goyang lalu sebenarnya lebih baik ini menggunakan elemen pendingin karena apa karena bisa menyerap panas yang berbeda disini kalau menggunakan kayu kekurangannya adalah ketika ini terlalu panas disini juga akan ikut terbakar alias gosong nah cara untuk menyiasatinya kalian memakainya menggunakannya jangan terlalu lama jadi kalian kira-kira aja jika kayunya sudah terlalu panas yang lepas karena apa bisa berbahaya bisa mengakibatkan kebakaran jadi untuk saya sarankan pakai pendingin jadi karena kebetulan pengen saya sedang habis atau tidak punya pendingin saya gunakan kayu aja setelah itu kalian pasang skrup seperti ini terserah kalian bisa menggunakan skrup model apa kalian pasang aja ke kayunya kalau kalian punya pendingin ya pendingin aja jadi kayu dikasih pendingin gitu supaya lebih kuat dan kencangkan bautnya jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lemah kalau kencang nanti bisa patah setelah terjadi seperti ini lalu seperti apa lagi setelah jadi seperti ini seperti ini ya kalian butuh kabel AC kabel AC ini untuk menyambung ke 220 jadi ini langsung 220 nol teman-teman tidak pakai driver atau tidak pakai lalu ini kalian buka kabelnya kalian lebihkan seperti ini kira-kira satu setengah cm dan pasang seperti ini Hai bolak-balik ini karena ini harus AC oke Hai satunya juga karena kencangan seperti ini aja disolder disolder juga tidak apa-apa dikasih saklar juga enggak apa-apa tetapi saya lebih suka seperti ini lalu kalian siapkan selotip supaya tidak selotip karetnya Oke dan alat ini sudah jadi dan sudah bisa digunakan sederhana bukan sudah mulai oke leleh sebentar lagi ini lednya akan lepas Hai media sudah meleleh tonton ini lepas 123 Oke alat sudah berfungsi dengan baik dulu video yang saya buat kali ini videonya video ini ya Oke semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung terus channel ini saya Didi Pras Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh